Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menginginkan dibentuknya aliansi negara-negara Islam guna melindungi ancaman yang datang dari Israel. Keinginannya itu disampaikan Erdogan dalam pidato pada 7 September 2024 saat perkumpulan sekolah di luar kota Istanbul. Tujuannya itu untuk melawan sekaligus menghentikan arogansi dan ancaman Israel. Tindakan tersebut ialah memperbaiki hubungan Syria dan Mesir. Ia menuding Israel berusaha menciptakan konflik besar di Timur Tengah untuk menuduki lebih banyak wilayahnya. Selanjutnya, ia pun memuji Hamas yang saat ini tengah berjuang melawan agresi Israel di Jawa Gaza. Tak terima, kontrol luar negeri Israel membantah bahwa negaranya ingin memicu konflik lebih besar di Timur Tengah. Menurutnya, tutingan tersebut adalah suatu dusta yang berbahaya dan hasutan. Kelompok Hezbollah di Lebanon kembali menyerang Zionis dengan menargetkan kota Kreatusmona di Israel Utara pada 8 September 2024 kemarin. Dalam serangan itu, Hezbollah menguncurkan dua salvo rudel falak pada waktu yang bergantian. Sebelumnya, Hezbollah mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk solidaritas kepada warga Palestina di Jawa Gaza yang tengah diinvasi Israel. Serangan itu sebagai balasan Hezbollah atas serangan Zionis di desa-desa Lebanang Selatan dan area warga sibil yang tak bersalah. Dikutip dari Al-Mayadin bahwa serina peringatan merang-raung di Kreatusmona dan ITL meminta warganya untuk tetap di tempat perlindungan. Sedangkan media Hezbollah merilis video yang memperlihatkan serangan terhadap perlengkapan pengintaian di beberapa fasilitas militer Israel, termasuk Birgit, Rijal, dan Al-Jarda di perbatasan. Iran membantah keras laporan yang menyebut pihaknya mengirim bantuan senjata ke Rusia untuk perang melawan Ukraina. The Wall Street Journal menyebut laporan mereka berdasarkan bukti yang diberikan oleh pejabat-pejabat Amerika Serikat dan Eropa. Sebelumnya, pemerintahan Jobitan di Amerika Serikat mengancam akan merespon dengan keras jika Iran mengirimkan senjata kepada Rusia. Dilaporkan pada bulan lalu bahwa Iran berencana akan mengirimkan ratusan rudel balistik jarak pendek V-360 ke Rusia. Rencana Iran untuk persyirikatan bangsa-bangsa menyatakan bahwa Iran tak menyediakan senjata baik ke Rusia maupun Ukraina. Pejabat Amerika Serikat dan Eropa sebelumnya menuntut Iran untuk menyediakan sejumlah drone kepada Rusia. Militer Rusia yang terlihat menggunakan drone sahit Iran yang dikenal dengan drone bunuh diri. Beberapa waktu lalu, Iran mengakui telah mengirim beberapa drone ke Rusia di awal perang. Namun, kini disebutkan tak ada kesepakatan baru yang dicapai. Panglima Tertinggi Korps Guarda Revolusi Iran, Hussein Salami, mengaku akan bertanggung jawab atas serangan terhadap 12 kapal Zionis di Samudera Hindia Utara dan lokasi lainnya. Pernyataan ini disampaikan Salami selama kunjungan Presiden Iran ke Markas Besar Konstruksi Hatam Al-Ambiyah milik IRGC. Hal ini pebarengan dengan ketegangan antara Iran dan Israel selama berminggu-minggu pasca kematian pemimpin politik Hamas Ismail Henieh pada Juli Silah. Salami mengatakan serangan 12 kapal itu adalah serangan pelasan atas penargetan 14 kapal minyak Iran di Laut Merah dan Mediterania yang diserang Zionis tanpa bukti. Israel sengaja menyerang kapal Iran untuk menghalangi ekspor minyak Teheran. Salami menekankan tak hanya serangan pelasan, IRGC juga mengambil tindakan untuk mengamankan jalur pelayaran hingga memerangi kelompok teroris takfiri yang beroperasi di luar negeri. Saat ini Israel telah teralihkan perang di jalur Gaza dan menganggap Iran telah memperoleh keuntungan di laut. Tiga warga Zionis tewas usai terjadi penembakan di perpatasan tepi barat dengan Jordania pada minggu 8 September 2024. Militer Zionis mengatakan bahwa mereka melihat seorang pria bersenjata mendekati persimpangan jembatan LNP dari sis Jordania dengan sebuah truk. Tak lama, pria tersebut menembaki pasukan keamanan Israel. Tak terima, Zionis pun langsung membalas tembakan dan membunuh pria bersenjata itu. Dikutip dari Arab News bahwa pria itu terdeteksi sebagai pensiunan tentara Jordania bernama Maher Al-Jazi. Kemudian, biaya Israel mengumumkan penutupan kedua penyeberangan teretnya dengan Jordania dekat Batesean di utara dan Eilat di selatan. Mendengar kabar tiga warganya tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengamuk. Netanyahu mengutuk serangan tersebut dan mengaitkan dengan konflik yang lebih besar dengan Iran, Hamas, dan Hezbollah. Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah kembali melancarkan operasi yang menargetkan posisi pangkalan pasukan Israel sebagai bagian dari front militer untuk mendukung rakyat Palestina. Pada Jumat kemarin, Hezbollah juga melancarkan serangan sebagai respon terhadap agresi Israel yang terus berlanjut. Hezbollah mengumumkan dalam operasi pertamanya, mereka berhasil menargetkan lokasi Maayan Baru dengan pesawat tak berawak satu arah. Pada Jumat siang hari, pasukan Lebanon itu pun menargetkan bangunan yang digunakan oleh tentara ITF di pemukiman Metula dengan sasaran yang tepat. Hezbollah mengatakan serangan itu sebagai respon Israel terhadap desa-desa selatan dan pembunuhan di kota Kavrah yang mengakibatkan terbunuhnya wanita sibil dan dua orang lainnya terluka serius. Aktivis Turki dan Amerika Serikat ditembak mati oleh pasukan ITF saat melakukan aksi demonstrasi di Nabulus tepi barat. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 September 2024 kemarin. Mengetahui kabar itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung mengutuk rezim Zionis. Menurutnya, apa yang dilakukan Israel adalah biadab terhadap demonstran yang tak bersalah. Tak hanya itu, Erdogan juga meminta Israel untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini dan genosida di Jalur Gaza. ITF dilaporkan telah sengaja menargetkan aktivis Amerika Serikat bernama Aysenur S.G.I.G. dengan peluru tajam. Terdapat saksi mata yang menemukan Aysenur S.G. terbaring di tanah di bawah kebun zaitun dengan berlumuran darah. Hingga ia meletakkan tangannya untuk menahan darah yang berjucuran di kepala Aysenur S.G. Yang langsung menghubungi pihak rumah sakit untuk memberikan pertolongan pertama. Direktur rumah sakit Rafidia di Nabulus mengatakan bahwa Aysenur S.G. tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis. Medis mencoba untuk melakukan upaya penyelamatan, namun naas nyawa aktivis Amerika Serikat itu tak dapat diselamatkan. Sebagai informasi, kedatangan AYG ke temi barat untuk menjadi sukarelawan di gerakan Solidaritas Internasional sebagai kampanye menindungi petani Palestina dari kekerasan rezim Israel. Pasukan Isfullah dari Lebanon kembali melancarkan serangkaian serangan udara menggunakan pesawat tak berawat. Serangan itu menargetkan posisi militer Zionis di wilayah utara Palestina yang diduduki. Salah satu operasi menargetkan lokasi militer Zawra, tempat Isfullah mengklaim telah berhasil menyerang baterai Irontem Israel dan titik-titik perakitan Zionis. Serangan itu menyebabkan serangan langsung ke lokasi militer Zawra dan menyebabkan jatuhnya korban di kalangan ITF. Isfullah menegangkan operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza dan sebagai balasan terhadap serangan Zionis belakangan ini di desa Lebanon Selatan. Isfullah juga menargetkan perkumpulan tentara Israel di dataran tinggi Abu Dhajai dengan peluru artileri yang mengakibatkan jatuhnya korban lebih banyak lagi. Isfullah menyebut bahwa tindakan itu sebagai bentuk solidaritas dengan perlawanan Palestina. Konfrontasi di Jalur Gaza masih terus berlanjut. Berita luas di media sosial yakni video jasad boja Palestina yang masih mengenakan sepatu rata berwarna merah muda di kakinya. Boja perempuan itu rupanya bernama Tala Abu Ajwa, usianya baru 10 tahun. Tala bisa melewati 332 hari genosida yang dilakukan Zionis dengan banyaknya pengepuman tanpa pandang bulu. Namun naas, kini ia telah tiada. Pada selasa 3 September 2024, Tala dan kakaknya berniat pergi bermain di luar ruangan. Namun, saat Tala baru saja menyampai lantai bawah gedung yang ia tinggali, gedung itu meledak. Serpihan peluru menembus udara dan menusuk lehernya. Di dalam foto, tampak Tala masih mengenakan sepatu rata pinknya, sementara tubuhnya ditutupi dengan kain kafan putih. Tak percaya, sang ayah menangis histeris melihat tubuh sang putri berlumuran udara. Abu Ajwa, ayah Tala mengatakan bahwa serangan udara itu melukai beberapa anak yang lain yang masih dirawat di rumah sakit dan menewaskan kelapan orang lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.